Berat badannya adalah 3,9 kg dan juga panjangnya 47 cm Yang masih kita ikut juga bahagia kalau misalnya Anda juga kangen sama Fenita Ari Pengen lihat kabarnya seperti apa dan juga bercerita tentang proses kelahirannya Ya putra ketiganya memang lahir secara normal Kita akan melihat seperti apa kebahagiaan Fenita Ari dan juga sang suami Ari Untuk Ini dia untuk Anda Selamat Fenita Bulan Agustus tahun ini nampaknya menjadi bulan yang paling bahagia bagi pasangan Ari Untung dan Fenita Ari Pasalnya Fenita baru saja melahirkan anak ketiganya di hari Selasa kemarin Di sebuah rumah sakit kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan Fenita yang selalu setia didampingi Ari Untung pun menceritakan kebahagiaan mereka Dengan kehadiran bayi laki-laki yang sudah ditunggunya sejak lama Maka seperti inilah kebahagiaan Fenita dan Ari yang hanya berhasil terekam oleh kamera insert pagi Halo pemirsa insert ya mohon maaf ini belakangan istri saya gak tampil ya Karena sedang ini apa namanya menunggu kelahiran putra terakhir kami ya Yuk kita kasih tau putra kita Nah ini dia lagi duduk di sebelahnya tidur kan duduk malah Wah seneng banget gak bisa dilukisin dengan apa Gak bisa diucapkan dengan kata-kata ya Karena memang ini bener-bener apa ya penantian Karena kan ini jauh banget beda sama kakaknya kan Kakak yang pertama 11 tahun yang kedua 8 tahun Terus tiba-tiba dikaruniai lagi baby kecil ini gitu Jadi kayak apa ya jauh banget jarak 8 tahun ini Jadi ya bahagia banget pasti beda lah Iya ini soalnya ketika kabar kehamilannya itu pas ulang tahun saya Kelahirannya mendekati ulang tahun ibunya gitu Iya bener Terus ini juga pas banget sama anniversary Mertua juga Jadi Agustus ini penuh yang ulang tahun ceritanya Di balik kebahagiaan Fenita Ari Terselip cerita perjuangan besar host insert ini untuk melahirkan anak ketiganya Mengingat jarak yang cukup jauh dengan kelahiran anak keduanya Fenita mengaku bila ia sempat mengalami kesulitan untuk melahirkan Lantas kesulitan seperti apa yang dirasakan Fenita? Ya itu dia ini karena memang penantiannya juga lama Jadi nunggunya lama prosesnya juga lama ternyata Jadi ceritanya itu kan memang kita tuh awalnya mau kontrol biasa Kontrol si dede kan udah satu minggu sekali kan harus kontrol lebih deket lagi Nah terus pas waktu lagi kontrol itu memang aku tuh udah bilang sama dokternya Duh kayaknya kok aku udah agak-agak kontraksi ya dibilang gitu Panggulnya tuh kayak turun banget udah gitu Kayaknya udah kok kayak apa ya Kayak udah kontraksi banget gitu lah Terus sama susternya yaudah deh bu coba kita periksa dalam aja deh gitu Kayak periksa dalam biar kita tahu dulu nih posisi kepalanya Karena itu juga agak menentukan Pas cek emang ternyata posisi kepala itu udah dipanggul Jadi udah ngunci kalau udah disitu kan Oh yaudah terus gimana? Ini gak apa-apa lah paling besok dibilang gitu Kalau emang lahiran besok Oh yaudah kalau gitu deh sus gitu Berarti saya pulang dulu ya Iya masih bisa pulang kok dibilang gitu Udah Tapi sebelum pulang kita sempat makan dulu Itu kebutuhan sama anak-anak Sama Gavir sama Kayla tuh Udah terus pas makan tiba-tiba aku kayak pecah ketuban gitu Yang panik tuh bukannya aku sama Masari Anak-anak Jadi mereka yang heboh banget kan Terus aku masih mau ngecek dulu Pas aku ke toilet ternyata memang bukan darah gitu kan Jadi gak apa-apa yang penting kita udah deket sama rumah sakit Kita langsung ke rumah sakit Pas dilihat ternyata pembukaan dua Udah sampai akhirnya besokannya ya Pas subuh itu pas lagi puncak-puncaknya banget Lagi sakitnya minta ampun Nah itu mereka udah langsung sholat subuh Terus kita doain Mimi ya Mimi pokoknya semangat ya Kita udah pengen banget ketemu dede bayi gitu-gitu Di balik perjuangan Fenita melahirkan anak ketiganya ini Rupanya sosok Ari Untung memang tepat dijuluki sebagai suami siaga Bagaimana tidak Bila ia dengan setia selalu menemani Fenita sebelum hingga selesai persalinan Namun di balik itu semua Fenita mengaku bila Ari sempat ingin pingsan Ketika melihat proses persalinan berlangsung Udah nih prosesnya kan lama kan Prosesnya lama Terus aku tuh sempat pas di pembukaan delapan Itu dia stop Mulusnya tetap Tapi gak buka-buka gitu Gak pembukaan lengkap Jadi kan gak boleh ngeden kan Karena kalau diedenin dipaksa Malah ntar probeknya terlalu banyak Dalam keadaan itu kita harus sadar sesadar-sadarnya Terus pas melek tuh tiba-tiba aku ngeliat perut aku tuh udah runcing banget Oh jadi bener-bener runcing Terus kok gak tau tenaga dari mana Aku juga gak tau ya Tiba-tiba aku ngedenin aja Terus tiba-tiba langsung keluar Langsung semuanya Diomongin tau dia Ini langsung keluar dan alhamdulillah Dengan selamat semuanya Sehat pas dilihat juga dia juga bersih banget Pas keluar tuh gak ada lemak-lemak sama sekali Tiba-tiba pas lagi proses jahit Ada yang pingsan Untung ada suster Kan suster loh Eh itu bapak-bapak-bapak Karena udah putih-pucet banget Terus ya udah gini kan udah sepoyong kan Karena udah ngeliat proses jahitnya itu kan Ya buat saya sih ngilu ya gitu kan Terus liatin Terus liatin Terus liat itu yang Gitu-gitu Bahkan susut matanya Matanya terlupa udah begini-begini gitu Ini gak ngerasa gitu Hitom-hitomnya udah gak ada Dituntun-tuntun gitu Dituntun kayak gitu Gak biasa aja sih sebenernya gitu Kelahiran anak ketiga Ari Untung Dan Fenita Ari memang terbilang spesial Dan sangat dinanti-nanti oleh pihak keluarga besarnya Terutama kedua buah hati mereka Kaila dan Gavin Namun bila biasanya para orang tua Sudah menyiapkan nama sebelum kelahiran buah hati Lain halnya dengan Fenita Ari yang hingga kemarin belum bisa menentukan nama yang tepat untuk jagoan kecilnya itu Nama tuh malahan sampai sekarang umurnya udah satu hari masih perdebatan nama Karena kakak-kakaknya tiba-tiba pengen ini loh pengen itu gitu Karena kan mereka ngerasa pengen nyumbang nama Pengen ada andilnya lah dalam ininya si adeknya kan Maka kita masih belum menentuin Dan juga kan kalau nama itu yang dibawa sampai seumur hidupnya dia gitu kan Artinya harus bagus Nggak boleh keberatan juga buat dia gitu Jadi ya emang Kalau orang nanya ini nggak apa-apa lah Kita biar walaupun ada waktu Yang penting ntar namanya tepat untuk dia Kan agak ya buat saya sih ngilu ya gitu kan Terus liatin Terus liatin Terus liat gitu-gitu Bahkan susut matanya Matanya tuh udah begini-begini gitu Ini nggak ngerasa gitu Hitom-hitomnya udah nggak ada Dituntun-tuntun gitu Dituntun kayak gitu Nggak biasa aja sih sebenarnya gitu Kelahiran anak ketiga Ari Untung dan Fenita Ari memang terbilang spesial Dan sangat dinanti-nanti oleh pihak keluarga besarnya Terutama kedua buah hati mereka Kaila dan Gavin Namun bila biasanya para orang tua sudah menyiapkan nama sebelum kelahiran buah hati Lain halnya dengan Fenita Ari yang hingga kemarin belum bisa menentukan nama yang tepat untuk jagoan kecilnya itu Nama tuh malahan sampai sekarang umurnya udah satu hari masih perdebatan nama Karena kakak-kakaknya tiba-tiba pengen ini loh pengen itu gitu Karena kan mereka ngerasa pengen nyumbang nama Pengen ada andilnya lah dalam ininya si adeknya kan Maka kita masih belum menentuin Dan juga kan kalau nama itu yang dibawa sampai seumur hidupnya dia gitu kan Artinya harus bagus Nggak boleh keberatan juga buat dia gitu Jadi ya emang kalau orang nanya ini nggak apa-apa lah kita biar walaupun ada waktu Yang penting ntar namanya tepat untuk dia Sekali lagi selamat untuk Fenita Ari ya untuk kelahiran baby boynya putra ketiga Kita ikut happy juga pemirsa pasti anda juga ikut happy Kalau kangen kita doakan semoga bisa cepat beraktivitas dan juga kembali di Instagram TV ya Dan ini baby boynya sampai dengan sekarang belum ada namanya Jadi nanti kita tunggu aja siapakah nama baby boy putra ketiga dari Fenita Ari dan juga Ari Untung Baik dan berikutnya kali ini kita akan melihat berita bahagia Kali ini datang dari seorang penyanyi Anda bisa tebak usianya 26 tahun suaranya bagus banget Udah gitu selama ini pemirsa kita nggak pernah tahu dia pacaran sama siapa Terus mantannya siapa karena memang nggak pernah cerita soal hubungan asmaranya Dia adalah inisial VA siapa coba ya pemirsa Tapi yang pasti kalau kemarin-kemarin dia setia dengan status jomblo sekarang dia setia dengan pacar barunya Sesaat lagi jangan kemana-mana tetapi Pinser Pagi Anaya nguya Sesaat lagi